November 2021, pendiri Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan pergantian nama Facebook. Sarah Arianti, ialah model cantik yang juga new dan kerenan rupawan. November 2021, pendiri Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan pergantian nama Facebook menjadi Mita. Pergantian nama itu bukan tanpa tujuan karena Facebook rupanya ingin menjadikan platformnya menjadi sebuah metaverse. Lalu apa yang dimaksud dengan metaverse? Simak laporan berikut. Sekelompok peneliti dari Universitas Tokyo mengembangkan skuter listrik lipat yang bisa ditiup seperti balon. Simak informasinya sesaat lagi tetap tadi Sianen Indonesia Tech News. Peneliti Universitas Tokyo mengembangkan skuter listrik lipat yang bisa ditiup seperti balon. Sementara itu setelah melakukan perjalanan misi penjelajahan selama 6 tahun, pesawat NASA telah mencapai titik berdekatnya ke matahari. NASA mengklaim pesawat tersebut telah mencapai titik atmosfer terluar atau corona matahari. Selengkapnya dalam Tech Flash berikut. Qatar memiliki satu tantangan dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 mendatang. Apalagi kalau bukan keberadaan ruput yang mengisi lapangan sepak bola. Bagaimana Qatar mempersiapkannya? Seorang pilot wingsuit asal Chile berhasil menjadi orang pertama yang terbang tepat di atas gunung api aktif. Ada pula aksi seorang juara dunia motocross asal Jerman yang berhasil menampilkan trik lompatan yang bikin sport jantung alias deg-degan. Tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Jangan lupa tayangan-tayangan kami juga bisa Anda saksikan di laman CNN Indonesia.com dan channel Youtube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Gadget. Saya Sarah Ariyanti pamit undur diri, jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan ingat cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sampai jumpa.